Indonesia seharusnya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk fauna dan flora langkanya. Sayangnya hutan yang bisa menjadi paru-paru dunia ini luasnya semakin berkurang. Dari, kita lihat, dari peta vegetasi awal sekitar 84% luas daratan Indonesia adalah hutan primer dan sekunder. Deforestasi yang terus-menerus terjadi membuat luas hutan semakin terkikis. Luas hutan di Indonesia kini adalah 120 juta hektare. Dan terbanyak berada di wilayah Papua, kita lihat wilayah Papua, ada 31,54% dari 120 juta hektare tadi. Lalu kemudian yang kedua adalah wilayah Kalimantan, kita lihat wilayah Kalimantan, 30,20% dari 120 juta hektare total hutan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Sumatera, baik kita lihat Sumatera datanya adalah 19,16% dan terakhir adalah Jawa dan Sulawesi yang luasnya 19,10% dari 120 juta hektare hutan atau total luas dari total luas hutan yang ada di Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia yakni sekitar 680 ribu hektare per tahun. Pembukaan dan pembakaran lahan terutama di lahan gabut mengakibatkan Indonesia kehilangan keaneka ragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Dan Hera, sebagai informasi bahwa Indonesia adalah pemilik dari hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia selain Brazil dan Kongo. Namun sayang sekali kita sudah kehilangan 72% Indra, 72% hutan Indonesia. Hanya ada dua penyebabnya Indra dari beberapa literatur yang saya baca, industri atau populasi. Jadi itu yang harus...